Seorang wanita tewas dan anak yang mengalami patah tangan setelah dijambret seorang pelaku menggunakan sepeda motor di jalan lintas Sumatera sekip kisaran asahan Sumatera Utara pada Sabtu malam. Kini polisi masih memburu pelaku penjambretan tersebut. Anak korban penjambretan ini menangis histeris setelah mengetahui ibunya Ida tewas akibat dijambret oleh seorang pelaku yang menggunakan sepeda motor di jalan lintas Sumatera sekip kisaran asahan. Sumatera Utara pada Sabtu malam, anak korban tidak menyangka bahwa ibunya menjadi korban tindak kejahatan jalanan hingga merenggut nyawa ibunya. Tak hanya sang ibu, adik kandungnya juga mengalami patah tangan. Korban serta anaknya terjatuh ke asfal setelah motor yang mereka kendarai terseret akibat tas korban ditarik pelaku. Diduga korban dan anaknya telah diikuti oleh pelaku saat keduanya pulang dari Kabupaten Batubara menuju kisaran. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan anak korban yang selamat dari penjambretan. Kini pihak kepolisian Resort Asahan masih mencari pelaku penjambretan tersebut. Sementara untuk korban tewas telah dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, INews, Melaporkan.